Halo guys, ketemu lagi di channel kita Autocars Audio dan Variasi Mobil Kuwakarta. Nah, hari ini kita kedatangan mobil Innova Reborn untuk upgrade kaca film dan pasang rotting kaca atau glass fusion untuk bagian kaca depannya. Nah, penasaran kan nanti seperti apa proses pemasangannya? Yuk ikutin terus video kita kali ini! Oke guys, jadi yang pertama kita bakalan bongkar dulu kaca film yang sebelumnya untuk bagian depan, belakang, dan sampingnya ya guys. Jadi ini bakalan kita bongkar dulu semuanya dan kita bersihkan sampai bersih. Ini kita bakalan upgrade kaca filmnya pakai solar gas seri Black Phantom, yaitu kaca film paling hitam pekat sedunia dan dia tuh ada penolakan panasnya 94% sampai 96% lebih dingin ya guys. Terus untuk kelebihannya juga, dia tuh dari luar lebih gelap dan dari dalam lebih terang. Pokoknya ini bener-bener bagus banget ya guys. Untuk kaca filmnya juga itu bergaransi panjang loh guys. Garansinya itu 5 tahun garansi resmi, jadi kalian bisa climb di kota mana aja, di delar resminya si soragat ini ya guys. oke kita lanjut ke bagian pemasangan. Jadi ini kita bakalan cetak dulu kaca film bagian depannya karena kaca paling depan tuh kaca paling lebar dan agak cembung gitu makanya kita harus cetak ya guys. Ini pemasangan sudah dilakukan oleh ahlinya yang pastinya bakalan lebih rapi ya guys. Nah untuk bagian depan itu biasanya kita pakai kegelapan 40% ya guys karena wajibnya itu depan pakai 40%. oke guys sebelum kita lanjut nih ke pemasangan kaca film, kita bakalan lihat dulu proses pemasangan coating kaca atau glass pushennya untuk bagian depannya. Nah ini dia proses glass pushen atau coating kacanya. Jadi ini tuh melapisi bagian luar kaca ya guys seperti treatment gitu. Nah ini tuh fungsinya untuk menghilangkan jamur dan mencegah jamur. Selain itu dia juga memberikan efek daun talas yaitu misalkan kena air hujan itu airnya gak terlalu nempel banget dan kotoran debu itu juga gak nempel. Lebih mudah dibersihkan ya guys. Kacanya jadi lebih bening lebih kinclong. Berkendara juga jadi lebih nyaman ya guys kalau kacanya itu lebih bening atau lebih bersih ya guys Nah si glass pushen ini tuh juga dia bergaransi selama 2 tahun dengan ketentuan yang berlaku ya guys. Karena ini tuh glass pushen by Vico. Jadi kualitasnya gak usah diragukan lagi ya guys Ini bener-bener bagus banget untuk treatment kaca mobil kalian biar lebih bening dan lebih terawat ya guys Oke guys kita lanjut lagi yuk ke pemasangan kaca filmnya Nah sekarang kita bakalan lihat proses pemasangan kaca film bagian samping ke belakang Nah jadi untuk bagian samping ke belakang kalian bisa pakai kegelapan 60 atau 80% bisa disesuaikan dengan keinginan kalian juga ya guys. Rupanya bagus banget bakalan lebih nyaman karena ada penolakan panasnya juga. Terus kaca filmnya lebih hitam pekat jadi lebih teduh Oke guys kita udah selesai nih upgrade kaca film dan pasang glass pushen untuk mobil Innova Ribbonnya. Nah ini dia guys hasil dari pemasangan kaca film Saragat seri Black Phantom dan coating kaca atau glass pushen by Vikul Ini kelihatan beda banget ya guys Kaca filmnya jadi lebih hitam atau lebih gelap dan jangan khawatir karena dia tuh dari dalam bakalan lebih terang ya guys terus lebih dingin karena penolakan panasnya itu tinggi banget 94% sampai 96% jadi kalian ini wajib banget nih upgrade kaca filmnya biar lebih nyaman dalam berkendara ya guys wajib banget pakai Saragat karena dia juga bergaransi resmi selama 5 tahun pokoknya ini keren banget ya guys Nah jadi buat kalian yang mau upgrade kaca film atau pasang glass pushen untuk mobil kalian kalian wajib banget datang ke toko kita Autocars Puakarta atau buat kalian yang mau tanya-tanya boleh banget kalian bisa langsung hubungi ke nomor kontak yang sudah tersedia Oke buat kalian yang sudah nonton jangan lupa ikutin terus video-video kami selanjutnya Terima kasih sub indo by broth3rmax